Halo guys, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Kali ini aku mau bahas mengenai info beasiswa lagi. Beasiswa apa sih? Nah, jadi kali ini beasiswanya itu yaitu beasiswa data print 2021 untuk siswa SMP, SMA, dan mahasiswa. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Sebelum mulai ke videonya juga, mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Jadi pada tahun ini, pendaftaran beasiswa ini diadakan 3 kali yang dibagi menjadi 3 periode. Jadi kesempatan kalian untuk mendapatkan beasiswa ini sangatlah besar. Ada pun cakupan beasiswanya, untuk beasiswa data print 2021 ini diberikan dalam bentuk dana dengan nominal 400 ribu rupiah, 700 ribu rupiah, dan 1 juta rupiah. Dana beasiswa tersebut akan diberikan 1 kali bagi masing-masing peserta yang lolos dalam penilaian. Nah, untuk aspek penilaiannya sendiri itu berdasarkan esai, prestasi, dan keaktifan peserta. Selain itu, ada merchandise eksklusif dari data print bagi 5 orang peserta yang paling banyak merekomendasikan program ini ke teman-temannya. Wah, menarik banget kan? Nah, tadi kan ada disebut esai nih. Jadi esainya itu ada temanya nih. Jadi, tema esai program beasiswa data print periode 2 tahun 2021 ini. Yang pertama, tema esai untuk pelajar SMP, SMA, atau SMK sederajat itu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman selama sekolah online. Lalu, untuk tema esai untuk mahasiswa D3, D4, atau S1, sistem kuliah secara online, solusi atau masalah, dan datanya. Nah, untuk tata cara penulisan esainya sendiri, yang pertama itu esai merupakan opini pribadi, tuangkan ide kamu semenarik mungkin sesuai dengan tema yang aku sebutkan tadi. Lalu yang kedua, penulisan dan tata bahasa sesuai dengan kaedah EYD. Lalu yang ketiga, panjang tulisan minimal 100 kata dan maksimal 500 kata. Dan yang terakhir, jika kalian menyertakan kutipan atau data milik orang lain atau dari internet tanpa menyertakan sumber atau link, maka akan dianggap copy paste dan formulir akan didiskualifikasi oleh panitia. Nah, ada pun untuk persyaratan beasiswa data printnya sendiri, yang pertama itu merupakan pelajar atau mahasiswa aktif dari tingkat SMP, SMA, SMK, sederajat, hingga perguruan tinggi atau universitas. Untuk universitas ini bisa jenjang D3, D4, dan S1. Lalu yang kedua, terlibat aktif pada kegiatan atau organisasi sekolah atau perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, tidak terlibat narkoba atau pernah melakukan tindak kriminal. Yang keempat, tidak sedang mendapatkan beasiswa dari perusahaan swasta lain. Namun jika saat ini peserta masih mendapatkan beasiswa dari sekolah atau kampus dan pemerintah, peserta tetap dapat mengikuti pendaftaran beasiswa data print. Lalu yang kelima, penerimaan beasiswa data print di periode 1 dapat menjadi penerima beasiswa di periode 2 tahun 2021 ini. Lalu untuk persyaratan yang keenam, satu nomor kupon yang terdapat di dalam produk data print hanya berlaku untuk satu kali registrasi saja. Kode kupon asli data print ini terdapat di dalam kemasan produk data printnya sendiri. Baik yang tinta refill maupun kertas foto data print bisa dibeli di toko buku, toko peralatan komputer, sualayan, atau tempat fotokopian. Pastikan membeli produk dengan logo program tahun 2021 yang terdapat di depan kemasan produk. Untuk pendaftaran di periode 2 tahun 2021 harus menggunakan kode kupon yang berlaku di tahun 2021. Dan persyaratan yang terakhir ini, pendaftaran ini gratis dan tidak dipungut biaya sepeserpun. Oke, jadi sekarang kita masuk ke cara mendaftarnya. Jadi cara mendaftarnya ini gampang banget, kalian cukup klik link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Dan kalian masukkan data-data diri kalian, isi formulir pendaftaran online-nya, isi semua, jangan ada yang kelewat. Dan kalian juga bisa ikuti langkah-langkah pendaftarannya di link ini. Atau kalian bisa cek di description box aku, itu untuk panduan pendaftarannya, biar kalian jelas dan nggak ada nanya-nanya lagi. Lalu yang ketiga, isikan esai yang telah dibuat pada kolom esai yang terdapat pada link pendaftaran. Lalu yang keempat, setelah registrasi, simpan fotokopi rapat terakhir atau IPK terakhir dan kupon sebagai bukti sah verifikasi apabila terpilih sebagai penerima beasiswa. Nah, untuk batas waktu pendaftarannya sendiri itu di periode 2 ini, yaitu sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021. Jadi nanti seluruh peserta nantinya akan diseleksi, bukan diundi. Yang nyeleksinya itu dari tim beasiswa data print-nya itu sendiri. Lalu untuk pengumuman beasiswa periode 2 tahun 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021. Jadi pihak panitia ini tidak akan menghubungi penerima beasiswa. Jadi nama penerima beasiswa ini kalian bisa lihat di website-nya, yaitu di website ini atau di Facebook-nya di link ini. Atau kalian bisa juga cek di Instagram-nya, di Instagram di atdataprintindonesia. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa data print 2021 di hari ini. Apabila ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung aja tanyakan ke direct message di Instagram-nya atau DM Instagram di dataprintindonesia. Atau di Facebook-nya, atau kalian bisa kunjungi website resminya di link ini. Oke, jadi segala informasi yang aku bagiin ke kalian mengenai beasiswa data print ini aku dapatkan dari sumber website resminya, yaitu di http.2-basiswa-dataprint.com.garismering. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan, nanti nggak banyak banget ya. Maafin aku ya. Oke, jadi jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Kalian juga bisa request video untuk aku bahas di channel ini di safanamutri3.gmail.com. Oke, buat kalian yang belum daftar, segera daftar sekarang dan semoga kalian yang sudah daftar. Semoga lolos dan geterima. Amin, semangat, dan sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax